Indonesia harus tersingkir dari ajang kualifikasi Piala Asia U23 2020 usai mengalah kekalahan 0-1 dari tuan rumah Vietnam. Bertanding di Stadion Meding Hanoi, pada minggu malam gawang tim Garuda Muda bobol di masa injuri paruh kedua pabiesa. Tandukan Triwet Hong mampu merobek jala gawang Satriatama dan menelan dua kekalahan membiarkan mimpi Garuda Muda untuk berlaga di putaran final Piala Asia U23 tahun depan.